asalnya kepala di utara kakinya di selatan kayak yang kalau orang meninggalin gitu ya kak oh oke posisinya terus tiba-tiba kayak ada yang mindahin tuh badan aku tuh jadi menghadap ke kiblat cuman emang kerasa emang kerasa banget leher dicekek perut ditindihin si pergelangan kaki dipegangin dua-duanya Assalamualaikum Wr Wb selamat datang di Spooky for Nightmare dimana malam hari ini kita akan menelepon salah satu dari insan muda untuk menceritakan pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini atau mungkin kamu ketika dengerin pengalaman yang sama bisa tulis di komen langsung dan satu lagi ingat jangan nonton Nightmare Spooky for Nightmare ini sendirian dan sekarang kita sudah terhubung dengan Siti halo Siti apa kabar? halo Kak Dimas alhamdulillah baik alhamdulillah baik dan sekarang Siti mau berbagi pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Siti Siti pengalaman yang kamu rasain atau yang pengen kamu ceritain sekarang ini kapan ini kejadiannya dan waktu itu lagi ngapain kejadiannya waktu tahun 2019 2019 ya di kantor lagi siang-siang oke di kantor siang-siang justru ya jadi ini pengalaman seramnya ini sosok ini munculnya justru siang-siang gak malam ya menarik ini oke oke awalnya gimana Siti awalnya dulu waktu tahun 2019 bulan Agustus sih teman tanggalnya aku lupa hari Minggunya aku pulang hari Minggunya aku manggung di sebuah Karawang kebetulan dulu suka nyanyi gambus salawat kayak gitu oke oke terus pulang kalau disana kan ajatannya ini ya Kak malam gitu mulainya dari sore sampai jam 10 malam terus kita langsung pulang ke Bandung sampai ke rumah tuh jam 2 dulu tuh jam 2 hari Senin paginya aku langsung kerja nah waktu itu tuh jam 12 siang aku izin salat zuhur ke teman aku ke partner aku kebetulan kalau yang di kantor itu kita berdua nah kebetulan kantornya tuh kan kayak rumah ada kamarnya ada mesnya gitu oke aku aku izin salat tapi aku izin tiduran dulu sebentar karena capek dan ngantuk itu jam berapa kira-kira jam 12 siang 12 siang pas jam 12 ya pas zuhur jam 12 siang terus posisi aku tidur tuh asalnya kepala di utara kakinya di selatan kayak yang kalau orang meninggalin gitu ya Kak oh oke posisinya terus tiba-tiba kayak ada yang mindahin tuh badan aku tuh jadi menghadap ke kiblat kepalanya atau nyerong jadi lurus jadi lurus tapi kayak ke kiblat gitu kepala di timur kakinya di barat oh tapi ya terlentang tapi tidur terlentang gitu oh pindah posisinya ya yang asalnya mungkin miri vertikal jadi horizontal gitu lah ya jadi iya iya gitu nah dari situ tuh aku tuh urup-urup Kak kalau bahasa Sundinnya urup-urup geningan apa ya indonesianya iya kayak ketindihan gitu ya oke iya urup-urup posisi disitu berdua aku udah baca-baca sebisa mungkin udah teriak manggil temen aku tapi gak bisa baca-baca pun ngelantur ya susah itu tuh lama kurang lebih setengah jam terus pas aku sadak terus aku nangis tapi gak keluar air mata partner aku teh terus aku teriak partner aku kaget dan di kantor aku ditinggalin sendiri posisi temen aku keluar nyari bantuan tapi gak ada gak ada yang bisa bantu karena disana sepi terus ya terus balik temen aku balik lagi ngasih air minum dan disitu udah aku gak bisa ngapa-ngapain terus sorenya aku datengin ke rumah ngaji aku dan cerita kalau siang itu aku urup-urep nanya-nanya dan memang aku ditindihin sama tiga makhluk nenek-nenek anak kecil sama kayak seumuran aku gitu lah dua puluhan cena oke ntar dulu jadi pas lagi kamu urup-urep itu kamu emang gak ngeliat sama sekali ada yang nindihin kamu cuman kamu cuman ngerasa gak bisa bergerak aja ya cuman emang aku ngerasa dengan sebelumnya pernah ngeliat di pojokan kantor tuh ada tangan bayi sama tangan anak kecil dan emang kalau aku tuh gak bisa ngeliat sih kak cuman kalau aku tuh peka peka banget tapi kalau ngeliat enggak tapi kalau udah kecolongan pasti ngeliat dan pasti sakit selalu sakit seminggu oke dan kondisinya pas irep-irep itu kamu gak ngeliat ya berarti ya berusaha aja ingin bangun cuman emang kerasa emang kerasa banget leher dicekek leher dicekek perut ditindihin si pergelangan kaki dipegangin dua-duanya itu kerasa kalau pergelangan kaki itu dipegang sama nenek-nenek dan emang aku ngerasain dan ngeliat sekilas itu nenek-nenek oh oke nah sampai di rumah ngaji kamu kamu bilang itu oh ini sosoknya ini ini itu siapa yang bilang waktu itu guru ngaji aku guru ngaji kamu emang bisa kayak gitu ya iya wow terus setelah itu katanya itu sosok yang dari rumah eh apa sorry di kantor itu atau yang ngikut kamu dari Karawang atau gimana ada yang dari rumah emang ada yang dari rumah itu ada yang dari luar juga kebetulan kantor kerja aku itu dulu kosong kosong satu tahun oke kosong dua setahun baru sampai akhirnya diisi sama kantor kamu gitu ya iya wow nah setelah kejadian itu gak ada gangguan lagi tapi atau nyampe rumah masih ada lagi alhamdulillah gak ada sih kak oke alhamdulillah wow karena emang langsung dibersihin gitu sama guru ngaji itu langsung dibersihin akunya oh langsung dibersihin gitu ya langsung dibuangin sekarang sampai sekarang masih ada di kantor itu udah pindah sih kantornya udah pindah iya yang kantor yang itu kosong lagi oh tapi masih tetap kerja disitu cuma kantornya pindah temen kamu juga sempat ngalaminya aneh-aneh juga gak sih di kantor itu selain kamu gitu ada beberapa sampai suka ada yang sampai pingsan terus nangis gitu dan itu ada gak sosok yang sama kayak yang nindihin kamu si nenek-nenek itu iya terus ada itu kantor kalau aku kan kerjanya di salah satu lembaga keuangan dan mobile ya kak harus mau dipindah-pindah ke cabang satu ke cabang lainnya oke terus aku pindah pernah pindah ke cabang daerah Cimahi dan sama kantornya kayak gitu pernah liat juga itu miss kak miss ke oke tapi rambutnya pendek tapi bajunya putih gitu mukanya hancur atau gak iya terus mukanya sebelah ditutupin sama rambutnya yang pendek sebelah lagi ngeliat wow dan bukan aku aja yang ngeliat sama temen aku juga ngeliat oke menarik ya berarti bisa dibilang kamu mungkin sensitif lumayan sensitif ya iya lumayan sensitif tapi kalau misalkan bisa ngeliat banget itu enggak tapi kalau udah kecolongan pasti ngeliat dan pasti ujungnya akhirnya pasti sakit pasti sakit ya oke siap Siti terima kasih banyak aku udah berbagi pengalamannya Siti ya iya siap ke Dimas ini sehat-sehat selalu ya Siti thank you amin oke itu tadi pengalaman Siti insya muda dimana sosok yang muncul biasanya kita kalau tahu irep-irep atau tindian itu kalau enggak menjelang maghrib misalnya kita tidurnya atau malah ketika lagi kecapean banget lewat tengah malam kita ngalamin irep-irep tapi ternyata siang-siang pun bisa berarti ini bukan bukan persoalan waktu mereka ternyata bisa datang kapan saja dimana aja tapi memang kondisinya kita ketika kita sedang sangat-sangat lelah biasanya energi kita itu setara dengan mereka jadi gampang banget untuk kita berinteraksi nah itu tadi pengalaminya Siti kalau misalnya insya muda juga pengen berbagi pengalaman seramnya di spooky for night mearsight kalau bisa kirimin nomor aktif kamu lewat email kita ke nms.r dan radio.com tungguin nanti tim dari nightmarsight yang bakal menghubungin kamu sampai ketemu lagi di spooky for nightmarsight selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati